Intro Kembali lagi di porosalam bersama saya Patrick Dan dia brewakum Rapi dia pak Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh Ternyata itulah takdir yang kita gak tau ya Liverpool disingkirkan oleh Manchester United Di Old Trafford Tapi di episode yang lalu kau bilang Udah ribuan tahun yang lalu tertulis Aku gak mau marah Cuma nanti aku bilang kau bodoh Kurang pahal Kan aku bilang Itulah rupanya takdirnya Akhirnya kita tau Oh iya Sudah tertuliskan Dan sekarang takdirnya terbukti Iya itu kan macam Harusnya fans Liverpool ini Bukan nama dokter strange loh Lentanya sama dia Kan dia nanti Terus Dari jutaan kemungkinan Satu Satu ya Ya kan Panis berarti ya Maca imin Gitu Iya Kayaknya si dokter strange Amin rupanya Pikir dia Gas oke gas Rupanya Amin Mungkin juga dia ke gamma Tapi balik lagi ya Kalau menurut gue sih Kalau memang kemarin ada Fans Liverpool yang berkawan sama dokter strange Seharusnya ada konsul dulu Tanya aja Gimana nih Kan dokter strange kan bisa tau Udah dapat gambarannya Iya Gitu loh Sementara kalau disuruh claim ke Akhirat kan gak mungkin ya Bener Harusnya ngomong sama dokter strange Tanya Daripada begadang kau Ampe jam 2 pagi Iya Hasilnya Amat dialog Angkat baju Sayang kali Itu kenapa diangkatnya bajunya Basah ya Basah Dijemurnya ya Basah dicuci Mau dijemur Oh Ada ada Jadi emang anak-anak sekarang Genzi-genzi ini ya Lupa dia Buka baju kartu merah Enggak lah Buka bajunya kartu kuning Kedua Second yellow card jadinya Jadi Ya Ya gitu lah Kita jalanin kehidupan ini Sehingga kita tau Apa ketadir kita Gitu loh Ada yang ditakdirkan Emang menjoblo bertahun-tahun Kawin-kawin Ada Kan gitu Ya Itu udah dituliskan Cuma kan Ya memang kita tidak tau Gitu loh Ada yang Oh iya kau nanti kawin umur sekian Oh nanti kau ceri umur sekian Gitu loh Ada yang Oh kau nanti putus umur sekian Oh kau ilang perja kau umur sekian Itu ya Hal-hal yang mudah ditakdirkan Tapi ada beberapa takdir yang bisa diubah Gitu loh Ya Kalau itu gue bahas nanti panjang Jadi nanti kalian pikir Jadi bener-bener channel dakwa Gitu Enggak ya Gue gak mau disitu Gue cuma mau menyampaikan bahwa Apapun hasilnya Udah terima aja Kala ya kala aja Jangan udah kalah Ngotot sama gue semalam di twitter Ternyata penjudi on Penjudi Begitu dibilang Mas Polri Di Polri Ilang akunnya langsung Jadi Eh betul ya Emosi itu membuat orang tolol Betul Sementara kalau lapar dan haus itu Lapar membuat Mau rendah hati selalu Jadi memang kalau orang lapar tuh Jadinya emang lebih Harusnya lebih sabar Lebih humble Gitu loh Ya denger lagu Bimbo lah Gitu Ini enggak Udah lah kalah Terus marah-marah Kan udah berulang kali Gue bilang Sebenarnya Fans yang marah-marah Pada saat timnya Diledig Pada saat timnya kalah Kemudian Diledig Alah Itu rata-rata memang Maaf-maaf aja nih ya Ekonominya B C Sorry Ekonominya CD Rata-rata Gitu loh Ya karena kan gue udah berapa kali ketemu Jadi Kayak lu nyari pelampiasan Dan Di luar CD Kadang-kadang emang lu itu berjudi Gitu loh Karena jatuhnya kan Iya Lu emosi Kehidupan diri lu udah berat nih Udah berat Terus kalah lagi Terus kalah lagi Dikata-katain orang Gak ada pelariannya lagi Gak sanggup lu menghandle Tekanan-tekanan kayak gitu Terus ya itu penjudi Penjudi itu kan Kalah nih Udah Langsung cari pelampiasan Maret Kita pernah kok judi bola dulu Gitu ya Maksudnya Tapi gak kayak begitu juga Ini lu Dan menelanjangi diri lu sendiri Dengan bangganya bilang Menang dong gue Segala Karena Kalau misalnya A dan B Kalah pun dia Yaudah Tetep aja Misalnya hari ini Invoice gue approve Quotation gue approve Invoice gue cair besok Kehidupan ada lagi Ada Gitu loh Masih happy aja Happy gitu Itu cuma small part of life gitu Sepak bola gitu loh Karena sejatinya lu hidup di dunia ini Untuk ibadah Betul Bukan untuk sepak bola Enggak Sepak bola itu cuma Hiburan tambahan Di dalam Enggak bunga dalam kehidupan lu Kan gitu Lu ditur Jadi lu ada di dunia ini Tugas utama lu sebenarnya Ibadah Gitu loh Ibadah tuh ya gak cuma lu sama Tuhan Misalnya Lu sama orang lain berbuat baik Juga ibadah gitu loh Nah ini lu dah Judi Kalah Marah-marah sama orang Dicari sama polisi ntar Alamat lu ketahuan Muka lu ketahuan Ngebuktiin diri bahwa lu memang gak mampu Gak punya kompetensi Dan pemikiran Men Liverpool juga gak peduli Lu pikir Iya gak peduli li per peluang Lu pikir Klo peduli lu berjudi Semalam dia masukin Siapa yang muda-muda Apa segala macem Lu pikir Klo peduli gitu Oh ada nih fans gue di Indonesia yang taruhan nih 200 ribu Gitu misalnya 200 ribu pula ya Iya Klo aja gak peduli Dimainkan Ini main-main muda Tapi kuansa bagus Kuansa tuh bagus Yang tadinya sempat kita pikir Oh ini bisa di titik lemah nih Bisa digoreng Ya elah Rashford yang digoreng Rashford yang digoreng sama kuansa Gitu bagus Kalo ngomong soal perjudian Yang berjudi menang kemarin tuh Eric Ten Hag Oh iya iya Dia berjudi Tapi dia berjudi dengan nasibnya Gitu loh Itu gila-gila Dan itu kayak Last throw on the dice gitu ya Prack gitu Udah lu lempar aja semua Ya udahlah Kalo aku kalah Atau aku dipecat juga Pecat iya Ya udah Maisenmon posisinya apa semalam Gak cuma ngelengkapin 11 main aja Maisenmon dimainin Bruno jadi back Iya Menguair jadi striker Antori dari kiri Antori dari kiri Yang sama ini Kita ngomongin di Porosalah Ya kan Kita ngomong bolak-balik di Porosalah Ya elulah Tapi akhirnya terjadi ya kan Left wing back Men Maaf aja nih ya Gua visioner Maaf aja nih ya Maaf Bruno gua udah bilang Aspek defensif dia bagus Cocok di 6 sebenernya Akhirnya kemana Bukan di 6 6 bagi 2 Ditaruh 3 3 3 Eh 3 Back kiri ya Ditaruh di 2 2 4 lah itu 4 4 5 Gila Dia udah bener-bener Yaudah gua buang aja deh Dadu gua nih Last round of dice gitu kan Drip gitu Ada nothing to lose lah Udah let's go Udah selesai Itu udah Lu pikir sama Antori back kiri Bruno back tengah Maguire striker Waduh Waduh ampun deh Gua ampun Gila Gila Gua sih kemarin sempat mikirnya Oh ini berarti Nyari seri penalti nih Udah striker semua nih Udah penendang semua nih Oh iya gua pada saat Mason Mount Pemasuk Oh ya berarti emang Mencari ada penalti nih Gitu ya Tapi ternyata Ya Tuhan berkendak lain Tuhan berkendak untuk memberi kebahagiaan Kepada fans-fans Man United Semalam Dan yang dilakukan amat Dan sebenarnya Tuhan itu sayang sama fans Liverpool Karena Tuhan tidak memberi cobaan Kepada umat yang melebihi kapasitas dia Ada di Al-Quran Di Al-Quran pun ada Iya makanya Tuhan tidak akan memberikan kamu Cobaan yang melebihi kemampuan Kemampuan Jadi Tuhan tahu Kemampuan fans Liverpool ini Aman nih Kalo gua kasih kalah sama Emu Semalem Gitu loh Biar kalian bisa fokus Di Eropa Di Inggris Fokus di Eropa Segala macem Gitu loh Jadi Harusnya Yang bersyukur Dengan kalian Liverpool Semalam Eh Liverpool Bukan Emu Enggak Yang harusnya happy Itu fans Liverpool Bahwa Oh Tuhan sayang Nih maku Karena setiap dikasih cobaan Kan Ini Laluan Ini Laluan Ini Laluan Kita seneng Gitu loh Dikasih cobaan Fans Liverpool Yang beragama Christian Kalian nanggap gini aja God works in mysterious ways Mungkin ini cara Tuhan Supaya kalian menimbulkan Premier League lagi Atau Dengan cara Tuhan Meningkatkan kadar sabar Lu Atau menurunkan ego Lu yang kebangga Kesombongan yang paling tinggi Men Sombong itu adalah Salah satu sifat Yang paling Dibenci sama Tuhan Betul Lu nonton 7 Betul Greedy Greedy 7 7 dosa Lu sebut deh itu Greedy Lust Lust Apa yang banyak makan Obesity Apa namanya Ya gitu lah Jadi Sifat-sifat yang dibenci Tuhan Itu Emang harus kita jauhi Sombong Sombong terutama Angkuh terutama Gitu Kalo fans M.U dibilang Kalian kan juga sombong Ya namanya kami Berduk-berduk setan meh Oh bukan sombong Fans M.U bukan sombong Fans M.U itu Senang yang berlebihan Karena bertahun-tahun Menjadi jawara Betul Gitu loh Bukan sombong Enggak Tolong dong bedakan Sombong gak angkuh ya Kalo misalnya Klain nih semalam Misalnya Liverpool menang Waduh Fans M.U menang Di Old Trafford 4-3 Liverpool Sengkoldog M.U Anta Apa-apa lah Gitu loh 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 Lo besok mau mati Juga bodo amat Gitu loh Didiamin itu Gitu loh Gitu loh Gitu loh Lo mau didiamin Nama Tuhan Lo berdoa Gitu loh Gitu loh Gitu loh Kalo udah didiamin Nama Tuhan Makanya Mudah hard Hidup dulu Lagi Gitu loh Jadi kalo orang Masih ngomel Itu care Gitu Dikasih Lo nih semalam Jadi Apa ya Berbahagia Berbahagia Lo kalo mau marah Marahin Rastford Coba kalo Goal itu Menit terakhir Kali-kali Kita bisa tidur Selesai bisa tidur, gitu. Jadi antagonisnya semalam itu Rashford. Iya betul. Antagonisnya itu Rashford. Baik itu buat match M.U. maupun match Liverpool. Bikin begadang makin panjang. Walaupun mungkin kalau gue difar tuh, ada kemungkinan offside. Ada kemungkinan. Tapi yang menit terakhir itu nggak offside kan? Oh nggak, bukan. Yang menit terakhir itu justru yang menurut gue ada kemungkinan offside. Ada kemungkinan. Kalau gue udah pasti difar. Yang dua mana? Yang babak extra time kan ada yang goal duluan tuh. Mana ada nih? Ada yang dua. Dia bikin goal lagi. Eh nggak goal, nggak goal. Nggak goal. Sorry yang pertama juga nggak goal lupa gue. Yang akhirnya babak pertama juga nggak goal. Tuhan menciptakan si kamer ini cobaan dari gue. Tuhan di belom kuasa. Makanya, kan gue dari tadi. Gak marah. Gak apa-apa. Gue embrace gitu loh. Karena Tuhan sayang sama gue. Ciptakan makhluk yang dari seretai ini. Untuk menjadi ya cobaan gue gitu loh. Supaya gue nggak marah gitu. Berarti pahala lu bagian nanti. Seretai itu. Dibahas lagi di detail itu. Seretai gitu. Dibahas di detail. Nggak jadi kan dasarnya itu. Itu kan yang nggak goal. Rashford yang nggak goal itu yang pertama. Seandainya itu goal itu sebenarnya nggak offside. Yang kedua kan juga nggak goal. Tapi kalau itu udah jelas. Emang ada dua kali? Dua kali, dua kali. Iya, dua kali ya. Tapi yang menit akhir itu yang dia sampai ngejaduin badannya itu maksud gue. Iya, itu goal. Itu sebenarnya nggak offside. Bo, bukan. Justru itu ada kemungkinan divar. Itu yang dibahas tadi. Itu yang ada kemungkinan divar. Gitu loh. Yang dia langsung. Iya. Itu justru yang ada kemungkinan divar. Kalaupun misalnya itu goal. Itu bisa mengakhiri pertandingan. Atau justru ya itu divar ya tetap aja. Emang udah takdirnya lu akan bermain. Ini udah ditulis dan ribuan tahun lalu bahwa akan berakhir di Extra Time. Sama kayak lagunya Glenn, akan berakhir di Januari. Itu penulisnya jahat sih. Gitu loh. Jadi kalau gue semalam tuh ya setelah gue pikir-pikir. Ya justru ya Tuhan sayang sama fans Liverpool. Kalian dikasih cobaan gitu loh untuk membuat kalian lebih kuat. Men, tidak ada pelaut yang lahir dari ombak yang tenang. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Pelaut selalu lahir. Pelaut handal. Pelaut handal tuh selalu lahir dari ombak yang besar. Gimana bisa survive gitu. Ya kayak yang penjudi semalif kan gak survive dia jadinya. Ilang akunat. Berarti dia belum penjudi. Iya. Karena penjudi yang betul-betul handal. Santai. Bos main telepon aja bol. Alam bro. Buka berapa malam ini? Kalah. 3 per 4. Yaudah ikut sekian ya. Kalah 20 ribu malam ini. Yalah besok 20 ribu. Bola jalan nih. Nah. Berapa sekarang? Oh emu ngasih 1 per 4. Tambah. 26 terus. Bukan pamer-pamer di sosmed. Dan kalo lu memang penjudi. Tim lu Liverpool. Lu harusnya bisa baca. Kalo memang tim lawan yang lagi kuat. Lu malah milik tim lawan. Tidak aja. Gak apa-apa men. Masa lu cuma pilih pride tapi gak dapat duit. Besok emang lu mau jajan buat buka puasa pake pride. Liverpool menang. Gue bayar pake Liverpool menang. Bo. Bo. Bisa boss. Kajilnya, Bo. Angat gitu. Mana bisa? Lu beli biji salak ya tetep pake duit. Ya, iya. Bukan. Biji salak dong 2. Water lindo gold nih semalam. Hahahaha. Di kanto. Gila. Tapi, karena jiggle nya. Oh Maino sih keren, food walk nya gila. Walaupun. Wow itu gila. Walaupun. 15 menit pertama hilang itu anak. Gue lupa. Ini ketutupan McTomin-nya ya apa-apa gitu. tapi kan ya mainu itu kan baru hampir setengah babak pertama itu baru kelihatan gitu lebih ya tapi ya itu kan ya kayak yang di tweet sama Poro Saleng bahwa beban sama dia mesti ngegendong orang kayak McTominay gitu loh beban dan ya kayak tadi yang di post tuh yang dan kejadian yang si pokoknya subossless lu McLeister yang lini tengah kosong men lu bayangin itu kenapa gue selalu bilang Onana keeper terbaik dunia itu yang dihadapi sama dia itu yang dihadapi sama Onana tengahnya kosong ujuk-ujuk gue gak tau yang lain mungkin lagi di kamar mandi ngadem kalian kuasa nih kan eh gerah bos gitu itu McLeister punya waktu banyak banget loh untuk ngambil posisi untuk nendam bukan gol yang berapa kali transisi gitu maksud gue itu kenapa di episode sebelumnya kita bahas Chelsea kuat even dia punya Peter Cech tapi lu lihat di depannya siapa selain di depan back men Bruno kan fokusnya kreativitas ya Maino itu membantu tapi itu anak 19 tahun gitu loh terus McTominay kerjanya ngapain jadi striker jadi ya itu yang gak punya gitu itu kenapa gue bilang gue sangat berharap mau bisa mengisi posisi itu menjadi shield gitu loh tapi kemarin maut juga gak jelas gue gak tau ngapain kan dia main kan 5 menit mau abis itu kan udah yang penting sebelah dan mengganti kaki-kaki yang capek gitu loh itu yang gue bilang dari episode awal musim begitu yang lawan wolf kebobol di tekan eh lawan forest tuh yang event ya wolf juga tuh yang ditekan tengah lu kosong gitu itu yang gak ada di MU gitu gitu itu yang gue bilang kan bahaya kalo pengusaha miksluit tau disewa itu lapangan tengah MU kosong nih bos cukup nih ukurannya 2x6 nih jadi nih barang gitu tapi tadi malam tuh ada satu yang berubah dari Manchester United ketika lawan City dan kemarin lawan Liverpool waktu City kita menang 1-0 duluan kita bertahan kan total bukan bertahan ya lu ditekan mau gimana iya kemarin juga kan kita ditekan cuman maksudnya kita masih mau kemarin tuh bertualang ke depan lah gini lawan City lu ditekan megap-megap kemarin ditekan Liverpool lu ada peluang untuk menggeliat untuk kemudian ibar kata petinjun even lu diserang pake double cover tapi lu kasih double cover sekalian lu bisa ngasih jab gitu City kemarin gak bisa gitu loh City gak bisa, City itu ibar kata lu udah dipukulin tangan lu dipegangin gitu loh lu berantungnya berapa orang bang dipukulin sampe dipegangin iya iya kalau lima gol kemarin enggak gitu lu masih bisa nih ngelawan ngelawan gitu dan gua gua jujur gua setelah nonton recapnya lagi tadi tadi barusan juga gua nonton gua all appreciation buat Garnaco gila tuh bocah lari mulu dan ternyata tadi dari kemarin gua gak nonton itu gol pertama ternyata gol pertama juga kontribusi dia yah kalau mau lari mulu ya lu panggil aja Ben Johnson lu liat dong lu liat dong dia sampe kecapin aja mas lari lu cewa aja tuh sain bol dia tetep lu masih dia tetep nyerang dia tetep buka peluang buat kawan-kawan lu men kalau lu nyari yang bisa lari panggil aja rumah siku lah kan oleh udah bilang dia kehilangan dan James untuk gantikan lu lu siang nah senjata apan sih gua salah hahaha ya dan Garnaco kemarin berperan kayak dan James kalau gua bilang lari aja terus kejar aja semua bola ya dan passionnya dia yang babak kedua yang dia empe kayak gini maksudnya ayo dong kawan-kawan ya itu yang Rashford disana jalan kaki sementara dia lagi ngepressing ada ada momen semalam tuh yang di menit 60an yang Liverpool tuh megang bola ada kali 5 menitan yang gak bisa direbut tuh yang titik frustrasi gua malam itu tapi ya karena gua mungkin lebih sabar dibandingin kalian hahaha gua tuh diem sangat sabar gua istighfar isi nobar kemarin semua bun binatang udah keluar enggak ada gua enggak bukan kita yang nobar itu kan udah ke bun binatang kan gua duduknya depan gua ada Uma sama si Gautama tanya mereka ada gak gua marah enggak gua diem aja diem antara ya gua udah pasrah aja gua udah pasrah aja kalau memang ini takdirnya United Kala yaudah kalau kalimat minpor yang gua ambil tadi malam itu cuma satu kasian banget yang udah pulang duluan saking itulah mentalnya jadi yaudahlah ke pulau udah malu ya tapi mungkin kan mereka pulang karena jadi pulangin pacarnya tapi gini nah mumpung ingat untuk siapapun kalian 33 orang yang semalam datang nobar nama kalian kan udah dicatat juga nih di Lomah Fusni nah itu udah pasti ada oh si pula nonton bareng koros salang tanggal sekian United lawan apa itu udah pasti gitu loh ya itu pasti udah semua takdir itu udah tertulis gitu 33 orang yang semalam nobar next time kalian nobar kalian dapat free satu kali gua traktir di Twin house oke jadi kalau misalnya kayak umah misalnya mau nobar besok nih sabtu depan misalnya gitu ya daftar registrasi nobar udah gak apa-apa nanti on me makan on me siapapun dari 33 orang itu semuanya dapat jatah yang sama gua traktir makan kalian di Twin house gua traktir mau yang nobarnya jam berapapun misalnya kan biasa kalau nobar yang jam setengah 11 kitchen tuh udah tutup gitu ya atau mau nobar setengah 12 deh kitchen oh makan makannya yang di traktir ya makannya doang jadi kau pikir apa kirain nobarnya dibayarin ya mungkin nah kan makannya yang di bilang ya misalnya jadi kalau misalnya nobarnya yang jam setengah 12 once misalnya lu udah registrasi nanti dikasih menu tomo mint porno lo pilih aja lo mau makan apa gua traktir dateng yang sore aja guys ya dateng sore kan gak jadi ikut nobar ya hi 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 achei jadi performa Lchi kemarin jelek ga tapi ya satu kali jangan kayak kemarin ada yang ngonton jadi sekali lagi gue bilang untuk yang 33 orang yang kemarin datang nonton United lawan Liverpool kalau yang sebelumnya kan free sekali kan nah sekali free satu kali traktiran makan dari gue jadi misalnya misalnya nasi goreng kampung misalnya nasi wangi ya satu menu ya bukan dua tiga menu juga satu menu satu kali nobar gue traktir anytime mau nobar yang kapan aja mau nobar yang kapan aja gitu itu sih itu yang dari gue karena gue menghargai orang-orang yang memang punya mental baja bukan orang yang cemen salut gue salut salut itu berarti salawesi utara itu sulut itu siapa yang kemarin yang masuk ke ini kita juga yang kemarin bilang enggak kata-kata dia itu gue suka tuh orang sabar apa kemenangan akan terasa sepuluh oh iya sepuluh makanya kan Allah beserta orang-orang yang sabar udah jelas makanya jadi orang sabar aja gak usah udah kalah judi yang bertweet orang ketahuan karena polisi eh karena lo tol karena lo ngesabar gitu gitu itu sih jadi kalau main semalam tuh ya bener-bener tenhack tuh udah ya berjudi dengan nasibnya gitu loh gue apa yang gue punya sekarang yaudah ini gue ya last throw aja lempar dadu aja udah berapapun lah kisera-sera lah betul-betul yaudah canya United dipakai kisera-sera whatever will be will be babak pertama lo main masih enak sampai terjadi dua ya Bruno Bruno Wanbisaka gitu ya maksud gue ini adalah manjanya main-main United kalau jatuh ya yang Bruno itu parah sih kebiasaan lama ya Bruno jatuh terus Wanbisaka juga berhenti iya jadi lu gak bisa cuman gini lu tidak bisa cuman menyalakan Bruno nya enggak ya Bruno salah iya maksud gue ini adalah kebiasaan tim yang jatuh udah minta maset enggak lu berhenti sampai maset nyiuplu kalau memang perlu lu tekel aja kakinya balik ya lu tekel aja kalau lu matikan bola selesai itu kan mental kata kino gitu kan iya kan kata kino juga gitu tekel aja maksudnya lu jatuhin kalau lu ngeliat temen lu dijatuhin dan tidak dimatikan bolanya sementara kondisinya itu agak bahaya ya lu langsung jatuhin aja lawannya udah gitu jadi lu gak bisa menyalakan seorang Bruno enggak Wanbisaka disitu juga sebagai seorang temen yang terlibat lu juga yang ngasih bola ke dia gitu bola susah juga susah lu ngasih ke dia jadi maksud gue ini memang udah kesalahan kolektif gitu bukan cuma Bruno sendiri enggak dan bagian ini gue yang ambil ya oh Nana gak bisa disalahin untuk semua goal tidak bisa disalahin sama sekali karena semua deflected dan onana ya good good performance gak goal yang mana onana bisa disalahin cobalah dari ya emang gak ada gak ada gak ada yang bisa disalahin dari 40 goal itu goal mana salahnya banyak kalau yang itu banyak terutama yang di UCL UCL apalagi yaudah gini list aja sama gue deh biar bisa gue counter gue bisa kasih nih bahasan kenapa dia tidak bisa disalahin atas goal-goal itu yaudah kalian list ya di komentar semua 40 goalnya onana orang ini pun gak ada kerjaan yang kali hilang dia menerima berapa 25 tembakan semalam yaa 25 tembakan keuntung dia bukan Jablai kalau Jablai diterima semua sama dia hahahaha 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 ada yang bilang di komentar bang fuat bang fuat nih kalau stand up comedy kayaknya lolos nih komentar mana? di komentar youtube kita episode yang kemarin oh gak tau gue nah kok tes dulu penting itu udah rezeki gue bukan disitu itu udah memang rezekinya Gautama disitu Popon Kerok David Nurbianto by the way ngomong-ngomong Gautama thank you ya Gautama bersama eee tunjuk reprunnya terimakasih Tam untuk jersey gue juga dikasih dikasih juga cuma dia pake ini di lapangan pas main bola karena sejatinya jersey ya dipake di lapangan kalau gue kan gak main bola jadi gue pake disini dan akhirnya Gautama pecah telur ya yuk akhirnya Gautama pecah telur nobar gak kalah nobar tidak kalah yang semalam dia cukup emosional berapa kali gitu ya ya depan gue tuh Gautama sama umak dua-dua itu depan gue gitu jadi gue bisa ngeliat betapa emosinya emosinya apa ya emang gemes lah gitu ya lu bayangin dia pernah nobar di bantai 7-0 yang punya sampai dia hilang kesadaran naik flyover arasan sampai naik flyover ditangkap polisi gitu kan jadi semalam tuh akhirnya menjadi sebuah happy ending buat gue Gautama ya mungkin karena dia shalat dulu kali sebelum datang dia shalat dia shalat jadi eh dari matem kok basah gue pikir habis shalat banget wah adem banget gue tapi kata-kata Denny kemarin masuk akal kan gue bilang ini kita mungkin bisa menang nih kan pada pulang traweh aneh semua ya kan gak mungkin gue bilang habis traweh juga mesti tada rusan sebelum ngobar kan gak perlu gue sebut sebenernya ya cuman kata Denny kan lu sangka kok fans Liverpool kagak ada beragama apa mereka juga traweh ini kan berarti yang balik lagi Allah itu memberi yang kita butuh bukan kita balik lagi di alam kan ada balik ke statement yang awal tadi Allah gak akan memberikan cobaan yang berlebihan itu dua ayat yang beda yang bawah ya itu tadi gitu yang dibutuhkan fans Mew saat ini ya kemenangan kemenangan kalian butuh kalah kalau kalian cuma mau menang untuk nge troll orang mungkin kalian gak butuh menang mungkin kalian gak butuh FA gitu loh yang kalian butuhkan mungkin ya Europa League gitu loh itu lebih sweet nanti iya gitu mungkin begitu jadi yang dibutuhkan lu bayangin ya fans United ini lagi terpuruk segala macem gitu kan ya mereka lagi butuh menang untuk mengatrol kepedeannya mengaruhi sisa musim gitu loh bukan cuma mau enggak gitu balik lagi kalau lu jadi karena kamu memberikan kamu apa yang kamu butuhkan bukan yang kamu inginkan ya kalau di Islam kan Allah memberi yang kamu butuh bukan yang kamu mau bukan aja ya gue gak usah kasih tau Alba Korayat Brava segala macem dia bisa carilah jadi balik lagi akhirnya semalam Gautama juga pecah telor dari segi permainan babak pertama cukup oke menurut gue gitu ya United Brand Men apalagi dan emang kebiasaan Ten Hag nih kalau gue perhatiin jadinya bener-bener ngegeber di 15 menit awal untuk menyuri gol habis itu yaudah lu dibobolin lebih banyak selesai gitu loh ya semalam itu aja passingnya itu Liverpool sempat hampir 2 kali lipat singat gue 300 berapa something gitu ya United bener-bener selepas dari gol pertama ya adalah beberapa kali masih nyerang-nyerang tapi gue sih paling ngeri sama Luis Dias kemarin iya wah gila licin banget parah tapi untuk player of the year United musim ini antara 2 gue kalo gak dalod onana gue gak sih wah dalod ih gila dalod mau bagus bagus mainnya gila gak dalod sih passionate mainnya tapi on player of the year ini cukup konsisten lu sebut yang main-nya ya main-nya cuma berapa pertandingan si konsistennya baru gak dari awal musim baru gak dari awal musim juga gitu bahkan yang waktu kalah sama Siti juga gak keliatan kok maksud gue tidak terlalu influential gitu tapi dalod lu liat sangat-sangat konsisten musim ini yang sempat terpinggirkan diganti awb kemudian naik sempat ditaruh di kiri gitu loh dan kemarin gimana passionate idea kalau main gitu terjadi lagi kan yang kita bahas dalod sama awb siapa yang main di kanan siapa yang main di kiri oh iya iya terjadi lagi awb yang main di kiri karena mungkin akhirnya gue mencoba gini ya kan gue tuh yang paling sabar kan gitu gue mencoba memahami kenapa tenhag meletakkan awb di kiri kalian kalau gue sama main pon udah langsung ketawa kalian nilai sendiri aja gini nah gimana gimana salah itu kan kuat di kaki kiri betul awb kuat di kaki kanan kan emang lu mesti pairing yang begitu gitu loh dan emang sebelum goal salah terjadi hampir gak banyak manuver loh dia iya iya gitu loh sampe komentator bilang mungkin karena dia baru sembuh cedera iya dan mungkin dia berpuasa tapi kalo dia jangan menjadikan puasa sebagai alasan untuk menjadi sesuatu yang lemah amadialu amrabat juga puasa tenang-tenang aja tuh gak main iya gak main dia gak marah aman dia gak main ini maksud gue jangan menjadikan puasa sebagai alasan gitu ini maksud gue itu ya gue sabar oh ya karena kan dia kuat di kaki kanan gitu ya dalut sih kuat juga di kaki kanan tapi kan kemampuan tackling awb segala macam kan emang lebih bagus lah ya sehingga akhirnya tenhag berjudi gitu loh dan kan gue kata menempatkan si awb di kiri dan menurut gue it works gitu loh for until let's say first half gitu sampe kemudian bahkan salah nyata gue lu kan bukan dari posisi yang dia biasa main dari kanan tiba-tiba udah di depan kawang itu balik lagi deflected ball balik ke dia bukan deflected itu kan bahkan gue tadi udah baca tweet dari akun luar gitu ya kenapa sih onana mesti nepis ke tengah gitu gitu gue mau marah tapi gue kuasa emang dia tau mau ke fisik yang mana lagi itu refleks loh man one handed save man bahkan yang dan kuat itu tangannya dan kuat itu tangannya iya yang darwin dunes yang dari samping itu kalo gak kuat tangannya onana itu udah jelas masuk iya kuat itu tangannya tangannya onana itu sekuat mentalnya kan udah gue bilang dipasang disini bos iya pasang bos gak percaya rupanya kuat itu jadi karena ilmu dukun atau karena Allah menyayangi onana nih tapi kalo gue bilang si Allah ya gak musuh ini kalo main chatur ini skagmat katanya kan itu kalo menurut gue ya gitu jadi semalam itu back tengahnya ya Lindelof walaupun shaky tapi ya ya lawannya Nunes men ya ya gak lu mau salahin Lindelof juga susah karena memang lu antara lu yang lu hadapi itu Nunes mereka tuh masuk lagi dari Dias salah juga ikutan masuk ke dalam dia kalo menurut gue Lindelof did what he can do lah the best that he can do iya lu bayangin aja gitu loh Farhan yang udah berumur pairingnya sama Lindelof gitu kan terus lini tengah lu tuh gak punya pelindung sama sekali lu berkata MU ini hamil mulu jadinya gak ada kondomnya iya gak ada pengaman gitu loh misal gue hantam aja terus gitu biarin aja buka aja bang katanya gitu masuk kawan tuh dari tengah 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 gitu loh enak kali rasa main Liverpool itu betul iya bahkan di babak kedua itu ya 10 menit pertama penguasaan mereka itu 95% men gak ada itu yang setengah paling 5 lawan 2 iya itu nah itu nah nah itulah bodohnya kalian apa Liverpool kalian tuh bukan bodoh 5 lawan 2 gak goal bukan bodoh emang udah takdirnya gitu ya udah takdirnya nendang pun enggak kalian minimal tembak lah mungkin sepele mungkin gitu dimain-mainin 5 lawan 2 5 lawan 2 lu 5 lawan 2 ini 2 lawan 1 jadi goal 5 lawan 2 loh gue tuh udah astagfirullahaladzim udah gitu aja gue jujur aja ya fans Liverpool kami yang disini puluh 5 lawan 2 ah udahlah selesai eh maino nekel keluar buang bola taaa sia-sia itu sih menurut gue ada sedikit mungkin setelik kali ya karena ngerenek ini ya menurut gue sih pada saat yang itu tuh itu adalah salah satu karena gini selepas itu gak goal terus itu kan menit-menit 80 kalau gak salah ya ya 70-an something terus United dapat moment nah itu akhirnya mulai hidup lagi nih gamenya gitu matchnya tuh pertandingannya hidup lagi karena kan gue bilang menit 60-an sampai ya 70-an itu tuh Liverpool tuh muasain bola tuh ya 90%an gitu ada pokoknya ya kan 10 menit pertama itu 95 langsung di dan ada pokoknya yang sampai garnacho kayak gitu tuh sekitar 3 menitan tuh emang bola tuh dibegang sama Liverpool mulu United setiap dapat bola hilang 5-6 sentuhan hilang gitu loh yang sampai gue pikir anjing ini gak diajarin ini gak diajarin passing yang bener apa gimana gitu gue pikir itu sih gue sempat yang udah yaudahlah gue udah pasrah aja pasrah aja gue semalam kalau emang harus kalah yaudah kalah gitu kan mau apa lagi tapi akhirnya kan rekor selama pro kan 100 tahun 121 tahun ya 102 tahun 102 tahun itu tetap terjaga gitu loh akhirnya TNR tidak membuat rekor baru iya begitu itu sebuah rekor yang yang luar biasa ya 102 tahun tidak pernah menang di Old Trafford diajak FA Cup gitu loh dan goal pertama menurut gue cukup oke oh ya instingnya Mek Tom gitu ya kemudian goal kedua itu si siapa Anthony itu bener-bener Anthony tuh musim ini cuma bikin dua goal dan dua-dua di FA yang kemarin tahun apa North Port ya New Port New Port dia bikin satu goal dari sisi kanan kemarin dia bikin goal pakai kaki kanan gitu ya terus akhirnya Rashford juga bisa bikin goal dan amat dialog gitu tapi satu juga yang gue highlight adalah memang Mek Tom ini apa ya dia bagus sebagai finisher tapi kayaknya emang ada masalah sama Rasmus Hoy lu hahaha malam berantem aja lu iya bener maksudnya logika lu ya temen lu temen lu lari ke depan lu kasih bola di belakangnya iya di sini dia malah ke sini iya kan harusnya lu kasih bola ke depan ke lintasan lari dia dong iya apa ya basic passing gitu yang harus lu kasih ke temen lu gitu loh terus Rashford bilang ke depan terus lu yang marah lu kasih ke belakang gawangnya dimana cumi hahaha gak ngerti gua tapi untung yang ke Rashford passing itu dan ya gua kasih apa ya gua kasih kredit buat dia setelah passing itu dia tuh terpincang-pincang loh sebelum ngasih passing itu dia udah sempet minta ganti tuh dia kasih gesture minta ganti iya iya betul-betul yang kayaknya dia udah gak kuat gitu dia udah gak kuat lagi ya tapi akhirnya kan ya dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya dia masih bisa kasih passing begitu ke Rashford dan alhamdulillah Rashfordnya bener gitu ya ya jadi itu goal ya kayak kata apa pressconnya si Klopp Manchester United keliatan terlihat jelas lebih menginginkan ini daripada kami katanya sebenarnya yang menginginkan itu bukan cuma MU nya fans-fans nya fans nya juga lu bayangin ya ya kalo misalnya lu pikir fans Liverpool gak berdoa ya banyak-banyakan aja deh hahaha banyak-banyakan fans mana gitu kalau hitung di Old Trafford menang kita iya enggak seluruh dunia deh iya seluruh dunia tetep menang kita sih makanya jadi kan oh iya lebih banyak doa ini yaudah ini yang gue dengarkan mungkin mungkin begitu mungkin ya gitu di terima kasih untuk United yang memberi kebahagiaan di bulan Ramadan ini gitu ya walaupun ya namanya mau happy itu kan ada aja cobaannya ya ibar kata lu mau nikah ada aja nih tiba-tiba mantan lu ngajak ketemu mantan lu kirim-kirim pub gitu ada aja tuh kejadiannya gitu yang bikin lu godek gitu loh ya kan ya itu kan nikah itu kan untuk lu bahagia insya Allah ya untuk menang itu kan buat bahagia ya ya cobaannya kayak ya era spot semalam mending-mending akhir babak kedua ya itu hehehe itu itu cobaannya udah gitu setengah dari kita itu udah berpikir enjit kalau itu gol udah bisa pulang tidur selesai selesai itu deh yang kasihan karyawatin was loh ini mereka kok gak pulang-pulang udah jam 2 pagi setengah enggak dong setengah 2 jam 1 tapi ya tapi ya overall it was a good game buat untuk yang pihak netral pasti menyenangkan oh iya ya menyenangkan ini 4-3 betul-betul all out dua-duanya saling balas serangan ya balas serangan sih enggak terutama babak kedua sampai menit 70 ya enggak ya enggak ya enggak maksudnya kan dominan banget Liverpoolnya gitu loh kalau Liverpool dibilang main jelek juga enggak 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 mereka bermain sangat bagus secara permainan justru emang Liverpool lebih bagus lah berarti bisa membuat pemainan passing lu lebih smooth gitu ya United enggak gitu United itu ketolong karena memang nah yang membedakan Long City adalah passionnya pemain itu yang harus gua akuin passionnya pemain itu bener-bener kayak yaudah gua mesti menang deh nih gitu for the fans atau whatever it takes lah gitu kan itu yang membuat Mac Tom walaupun udah kayaknya kera masih mau berlari itu yang membuat Bruno juga yang udah kecapekan akhirnya akhirnya mau berlari Garnacho gitu itu kan yang ngedrive lu untuk melakukan hal-hal luar biasa itu kan passion lu gitu loh passion lu keinginan lu gitu loh yang mendobrak batas normal lu gitu loh itu sekolah gua bilang gitu kalau Rashford sih emang gak punya passion ya gitu emang kebetulan aja udah gak punya otak gitu loh kebetulan aja ya itu golnya kedua Liverpool itu kejadian lagi Rashford jalan kaki ngiringin lawan untuk masuk ke dalam kotak penalti gua tuh kemarin dan begitu dia dari kanan dipindahin ke kiri Liverpool nyerahnya dari kiri udah karena lemah pasti proteksinya di kiri gitu loh itu sih apalagi pas AWB udah keluar kan iya gitu mungkin yang perlu dilakukan Onana adalah bicara empat mata dengan Rashford ya maunya apa mau kau apa kau gak kerja masuk ke tengah aku lagi yang jadi korban aku lagi yang dibully itu aja ngomong Onana siapa yang bully Onana? kau hahaha 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 tapi harus ada satu kebahagiaan lagi sama kita daripada Manchester Derby di semifinal ada kemungkinan Manchester Derby final dua kali oh tapi kan kalo gua bilang sih ya diantara empat tim semifinal tuh emang United yang dapat lawan paling sepadan betul sepadan ya hahaha emang kelasnya di Coventry kayaknya emang kelasnya di Coventry hahaha kata kuncinya adalah sepadan hahaha ini tuh dapat undian yang paling sepadan oh Tuhan tau ah lu kan kelas lu mediocre loh lu Coventry aja ya gitu ntar langsung dikasih City atau Chelsea megap-megap megap-megap gitu loh kan balik lagi Tuhan tidak memberi cobaan mau lebih kemampuan umatnya kalo bagian ini Tuhan atau FE yang biar finalnya rame hahaha rematch kayaknya kayaknya nih ini di rematch ini nih biar duit masuk banyak nih di final nyewa Wembley mahal pak Coventry bagus pas itu buat EMU pas Coventry juga kan nanti katanya Darren Huckabry main hah enggak tapi Coventry ini juga masuk ke perempat final eh ke semifinal ini juga kurang lebih sama dengan EMU kan ya dramatis dengan dramatis mengetrahim tapi memang it's a magical of FA Cup selalu ada yang begitu-begitu gitu loh nah si ini main juga nanti katanya siapa Dion Dublin juga main nanti katanya Dion Dublin Darren Huckabry main tuh nanti semifinal lawan EMU Dion Dublin tahun berapa bang hahahaha hahah 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 jadi eehh kalo gua bilang strategi Tenhuck semalam eehh 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 gambling eehh tapi gua mengancungkan jempol untuk keberaniannya dia ya gitu loh walaupun gini eehh gua tidak mempertanyakan strateginya dia yang gua pertanyakan justru beberapa keputusannya dia ya seperti kenapa Hoilun sih yang lu tarik yaa kenapa Kobe Mainu sih yang lu tarik tapi balik lagi ya mungkin masih ada sisa 10 match kita bilang di Liga yang lu butuh striker dan Hoilun kemaren baru sembuh dari cedera yaa mungkin dia memproteksi dan mungkin dia memproteksi untuk musim depan yang lebih 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 fresh gitu misalnya gitu ya mungkin mungkin dia gak mempikir untuk musim depan bang yaa paling gak ini aset gua minimal sampai akhir musim ini legasi gua buat United ini orang mungkin bisa jadi kan gitu atau ya kenapa Kobe yang ditarik karena dia ngerasa justru kalo ini anak dimainin terus-terusan dikasih tanggung jawab lebih-lebih umur dia 19 tahun ntar kalah mental kita gak pernah tau nih gitu loh jadi akhirnya dia berjudi itu yang gua pertanyaannya sebenarnya keputusan-keputusan dia mengganti dua mainnya tapi ya gua mencoba mengerti bahwa ya mungkin jalan pikirnya kayak yang tadi gua bilang kan dan akhirnya ya itu tadi kan lu akan dinilai bagus apa enggak dari hasil gitu loh pada saat hasilnya jadi United menang semalam maka tidak ada satupun yang mempertanyakan secara berlebihan kenapa Hoilun dan Maino yang lu ganti tapi once semalam itu hasil akhirnya kalah 3-2 masih itu jadi pertanyaan pertama itu pasti jadi pertanyaan sama banyak orang gitu loh kenapa dua orang yang lebih bisa mendatangkan teror bagi pertahanan Liverpool yang lu ganti kenapa bukan Rashford kenapa bukan Bruno misalnya karena lu bukan McTominay gitu loh itu sih kalau gua mencoba untuk melihat keputusannya karakternya kemarin kayaknya Bruno udah ngasih kode bahwa dia udah gak sanggup sementara lu butuh tetap ada yang kreatif di tengah makanya Erickson yang dimasukkan Maino ditarik supaya Erickson bisa nge-backup si Bruno gitu loh karena itu kalau misalnya Bruno misalnya yang gua tarik lu kasih tau ngejawab itu ke Maino itu dia masih terlalu muda kita gak tau juga gitu Alhamdulillahnya minggu ini gak ada Liga kan gak ada libur kan bisa istirahat nih orang-orang jadinya gitu recovery gitu kalau gua bilang Liga berhentiin aja lah sekarang ya biar mau usahin kurang hoki apa coba sebelum FA Cup ini libur seminggu yaa sementara Liverpool bertanding di Eropa itu kan yang kemarin gua bahas kan faktor kelelahan di Liverpool main Liga setelah FA Cup Emu libur lagi gimana gak kesel main Liverpool makan gaji buta aja kalian gitu jadi itu aja sih kalau gua yang gua pertanyakan sih sebenernya itu tapi ya beleh karena gua sabar ya gua mencoba mending memahami apa sih isi otaknya tenghak gitu ya akhirnya gua come up dengan oh iya mungkin tadi Hoilun alasannya itu mungkin Maino alasannya itu kalau Hoilun gua jujur gua gak tau mungkin yang kayak lu bilang itu ya kan dia baru sembuh dari cedera men bisa jadi lah kan dia baru sembuh dari cedera gitu dan ya lu udah gak punya main lain yang lu mainin pasti ya Anthony yang lu mainin pasti Ericsson gitu karena Amrabad kan lebih defensive gitu betul Mount juga ya mungkin lu masih ngeri gitu tapi akhirnya once udah mendekati akhir dan ada peluang untuk adu penalti ya Mount itu salah satu penanang penalti yang bagus makanya yang tadi gua bilang kan oh ini kayaknya memang udah berharap untuk adu penalti karena ini udah penalti taker semua ini yang di dalam gue kalau misalnya MU itu kan ya berharap penalti kalau Reza baru berharap tak berpisah hahaha ya tapi kita harus berpisah karena gua buka puasa terima kasih untuk yang semalam hadir dan thank you banget thank you banget oh ya ini juga bisa dibeli ya di Shopee linknya nanti Tanya Gautama di Instagramnya Gautama ada di Instagramnya Gautama ada ya ini keren-keren ada warna pink yang sama bangku warna kuning pink juga kali oh pink juga ya kemarin tadi ada yang kuning gua gak tau lah pokoknya jadi intinya kalau lu mau beli ada di Shopee nya nanti linknya coba lihat di Instagramnya Gautama oke dan ya itu balik lagi ya kita bersyukur atur hasil semalam ya syukurin Liverpool kalah gua Fuad hahaha gua Petri bye